Di video kali ini, aku bakalan berbagi info mengenai fitur-fitur keren yang ada di Whatsapp. Aku yakin pasti kalian punya Whatsapp kan? Nah kalian yakin gak udah tahu apa aja fitur-fitur yang ada di Whatsapp yang bisa kita manfaatkan? Ada banyak fitur-fitur keren loh di Whatsapp yang bakalan bermanfaat banget buat kita. Kalau kalian belum tahu, simak videonya ya. Fitur pertama yang mau aku bahas adalah fitur last scene atau terakhir dilihat. Fitur ini fungsinya adalah buat memberi info ke orang-orang yang ada di kontak Whatsapp kamu kapan kamu terakhir aktif di Whatsapp. Kalau kamu gak mau orang-orang tahu kapan terakhir kamu aktif di Whatsapp, kamu harus matiin fitur ini. Caranya klik aja tombol ini. Nah disini punya aku emang selalu aku matiin ya. Kalian pilih nobody buat matiin last scene kalian. Kalau kalian pilih my contact, maka cuma orang di kontak kalian aja yang bisa lihat. Kalau Evrion itu kebalikannya dari nobody, yang berarti semua bisa lihat last scene kalian. Nah tapi kalau kalian aktifin fitur ini, kalian juga gak bisa lihat kapan terakhir orang yang ada di kontak kalian aktif. Fitur selanjutnya adalah fitur read. Fitur read ini bisa kalian non-aktifkan kalau kalian gak mau orang tahu kalau kalian udah baca chat mereka. Nah dengan fitur ini kalian bisa baca chat teman atau pacar kalian tanpa mereka tahu kalian dah baca apa belum. Ini bermanfaat banget buat kalian yang lagi males chat-chatan tapi tetap pengen tahu. Tapi sama seperti fitur last scene, kalau kalian menonaktifkan fitur read, maka kalian juga gak bisa lihat apakah pesan kalian dah di-read apa belum sama orang lain. Cara buat mengaktifkan atau mematikan fitur ini sangat mudah, kalian tinggal klik aja tombol ini. Fitur ketiga adalah adanya fitur backup otomatis. Dengan fitur ini kalian bisa mem-backup data di WhatsApp secara otomatis sesuai dengan waktu yang kalian tentukan. Caranya kalian ke menu chats, lalu kalian scroll aja ke bawah sampai nemu backup. Nah disitu kalian bisa atur backup kalian akan dilakukan setiap berapa lama sekali, dan backup akan secara otomatis kesimpan di drive kalian, sesuai pengaturan kalian. Kalian bisa pilih mau setiap hari, seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Atau kalian bisa juga pilih backup jika ada koneksi Wi-Fi. Yang berikutnya adalah fitur untuk mengatur download otomatis. Dengan fitur ini kalian bisa menentukan mana saja yang mau kalian download di WhatsApp dan saat yang bagaimana kalian mau download. Contohnya saat ada banyak sekali video atau photos yang dikirim teman di grup tapi kalian tidak ingin menyimpannya, maka kalian bisa atur download otomatis kalian dan menggantinya agar gambar video atau file yang tidak kalian inginkan tidak tersimpan. Nah kalian ke menu storage dan data, lalu kalian klik saja pengaturannya. Contohnya ini, jika konek dengan Wi-Fi apa aja yang akan terdownload, dan jika menggunakan data apa aja yang akan terdownload, kalian atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain fitur-fitur tadi, ada juga fitur unik lainnya yaitu kamu bisa nulis teks bol, italik, dan juga striket roh. Caranya, kalau kalian mau nulis teks bol, kalian harus menambahkan tanda bintang lalu tanpa spasi, kalian tulis teks yang mau kalian bol kemudian bintang lagi. Kalau kalian mau nulis teks italik, kalian harus menambahkan tanda underscore lalu tanpa spasi, kalian tulis teks yang mau kalian bol kemudian underscore lagi. Nah kalau buat teks striketroh atau teks dicoret, kalian pakai tanda tilde sebelum dan sesudah teks yang mau kalian coret. Selanjutnya adalah cara gimana untuk membalas chat yang udah tenggelam atau chat yang udah lama, kadang kita sering tertinggal atau belum sempat membalas chat teman, apalagi di grup, tapi dah ketutup sama chat lain. Kalian gak usah khawatir, kalian tinggal cari aja chat yang mau kalian balas atau chat yang mau kalian tanggapi, lalu kalian tekan chat itu agak lama sampai muncul tanda di atas chat, kalian klik aja tanda anak panah yang mengarah ke kiri. Nah akan seperti berikut tampilannya dan kalian bisa membalas atau menanggapi chat tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk memention teman di grup. Kadang kita suka bingung untuk mengechat teman di grup agar dia tahu kalau kita sedang mengajaknya bicara atau kita sedang menanggapinya, nah cara agar dia tahu atau notice kita adalah dengan memention dia. Sama seperti di Instagram atau Facebook, cara memention teman adalah dengan mengetik tanda account sebelum nama mereka. Nah kalau yang ini adalah cara untuk menyimpan chat penting agar tidak hilang atau mungkin terhapus. Pin atau bintang untuk chat penting agar tersimpan di WhatsApp kita, caranya kalian tekan agak lama chat yang mau kalian bintangi, lalu akan muncul tanda bintang di atas, nah kalian klik aja tanda bintang itu, maka secara otomatis chat akan tersimpan. Kalau kalian mau cari chat tersebut, kalian klik aja tanda titik 3 di bagian kanan chat, lalu pilih view kontak untuk pesan individu, grup info untuk chat di grup, lalu kalian cari star rate message, nah disitulah chat bintang kalian tersimpan.